Intro 7 Fakta Unik Mengenai Hari Natal Hari Natal adalah hari yang ditunggu oleh umat Nasrani Di hari tersebut diakini sebagai hari lahirnya Isa Almasih atau Yesus Umat Nasrani merayakannya setiap tanggal 25 Disember Biasanya pada perayaan Natal semua anggota keluarga akan berkumpul dan mengadakan pesta Tapi apakah kalian tahu mengenai keunikan tentang hari Natal? Pertama, Surat untuk Santa Claus Sejak tahun 1983, kantor POS di Kanada membentuk program resmi untuk membalas surat dari semua orang yang ditunjukkan kepada Santa Claus Pada masa Natal, semua orang bisa mengirimkan surat kepada Santa Claus yang beralamat Santa Claus North Pole Ojo Ojo, Kanada Program ini dimulai sejak tahun 2011 dan mempunyai sekitar 1.100 penjawab Dua balok yang terkenal di hari Natal Balok yang terkenal di hari Natal adalah Lego Lego adalah mainan legendaris dari balok yang beraneka warna dan dapat disusun menjadi bentuk lain Di saat hari Natal, penjualan Lego melonjak tinggi hingga sebanyak 28 set per detik Pada tahun 2000, Lego mendapat gelar Toy of the Country The British Association Toy Reseller karena mengalahkan penjualan Baby dan Teddy Bear Menurut data yang dikumpulkan oleh ahli statistik yang sedang pelajari unggahan di Facebook, dua minggu sebuah hari Natal adalah hari yang paling populer untuk putus Mengapa demikian? Karena di hari Natal biasanya pacar akan memperkenalkan kepada keluarganya Bagi beberapa pasangan baru, biasanya mempertimbangkan untuk tinggal bersama atau bertukar kado yang mahal Dan mereka akan berpikir apakah hal tersebut layak dilakukan untuk saat Natal Jika sebuah hari Natal putus, maka hal ini akan menunjukkan seberapa terus komitmen yang dilakukan oleh pasangan 4. Makanan khas Natal Dimulai pada tahun 1970-an di Jepang Karena kelangkaan hewan unggas, maka dimanfaatkan oleh produsen penjual ayam untuk mengiklankan ayam sebagai bagian penting dari musim liburan di Jepang Hingga sekarang, pada saat perayaan Natal, orang Jepang rela mengantri berjam-jam untuk menikmati keleshatan ayam 5. Sinterklas mulai populer pada tahun 1819 Washington Irving adalah polis horseman Headless yang menetapkan citra ikonik santa terbang bersama kawanan rusa Seri cerita pendek The Sketch Book of Geoffrey Crayon menggabarkan sebuah mimpi St. Nicholas terbang di langit dalam gerobak Seri cerita itu begitu populer pada tahun 1819 Hingga menginspirasi Charles Dickens untuk kembali kandungan klasik A Christmas Carol 6. Pohon Natal dari Jerman Konon, bangsa Jerman kuno mempunyai kebiasaan masak pohon natal yang dihias di tempat mereka untuk mengungsir bad spirit atau roh jahat Pada tahun 1846, Ratu Victoria menikah dengan pangeran Jerman, Albert, dan membawa kebiasaan itu ke Inggris Setelah itu, pohon natal menjadi tren di kalangan rakyat Inggris dan menyebar hingga ke seluruh dunia 7. Perayaan ilegal Pada tahun 1647, Parmen Inggris mengalap bahwa perayaan natal adalah tradisi pagan sehingga melarang perayaan natal Tetapi, larangan tersebut hanya berlaku selama 12 tahun Negara bagian Amerika Serikat yang pertama kali merayakan natal adalah Alabama pada tahun 1836 Dan Oklahoma adalah negara terakhir yang kembali mengizinkan natal pada tahun 1907 Nah, bagi orang sahabat TV Trindu Jangan lupa tulis komentar di bawah dan jangan lupa subscribe, oke? TV Quindle, melayani penjualan Android TV Box dan pemasakan parabola